Pertanyaannya dari 2 Samuel 14 ayat 27 Absalom mempunyai tiga anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sangat cantik namanya Tamar Jadi disana tertulis Absalom mempunyai tiga anak laki-laki Tetapi ada ayat di 2 Samuel juga, fasal 18 ayat 18 Sewaktu Absalom masih hidup, dia sudah membuat tugu untuk dirinya sendiri di lembah raja Karena pikirnya, aku tidak mempunyai anak laki-laki yang akan meneruskan namaku Maka dia menamainya tugu Absalom Disana tertulis, aku tidak mempunyai anak laki-laki yang akan meneruskan namaku Pertanyaan yang ditanyakan, kemana anak-anak lelaki Absalom ya? Ini jawabannya Absalom adalah orang yang membunuh kakak tirinya, Amnon Lalu membakar ladang penyelamatnya, Panglima Yoab Dan terakhir, dia memberontak kepada orang tuanya, yaitu Raja Daud Kepala Absalom tersangkut pada dahan pohon terbantin Saat peperangan melawan tentara Daud Lalu, Absalom tewas dibunuh oleh Yoab dan 10 bujang pembawa senjata Yoab Ironisnya, Absalom yang memberontak kepada Daud ayahnya Tewas di tangan Yoab yang juga memberontak terhadap perintah Raja Daud Pemberontak dibunuh oleh pemberontak Absalom menanggung akibat dari rentetan kejahatan yang telah dilakukan dirinya Dalam 2 Samuel 18 ayat 18 dituliskan bahwa Sewaktu Absalom masih hidup Dia sudah membuat Tugu untuk dirinya sendiri Nah, tidak dijelaskan kapan Tugu tersebut didirikan Namun yang pasti, Absalom membuat Tugu tersebut karena tidak mempunyai anak laki-laki Pada saat Tugu tersebut didirikan Penulis yang sama yang menulis 2 Samuel 14 dan 18 Mengungkapkan bahwa ada dua kenyataan yang berbeda ini Dari berbagai penafsiran, jawaban yang paling mungkin adalah bahwa Tiga orang anak laki-laki Absalom tersebut tidak berumur panjang Beberapa keterangan yang mengindikasikan bahwa Ketiga orang anak laki-laki Absalom tersebut tidak berumur panjang Yang pertama, di 2 Samuel 14 ayat 27 tadi Menuliskan nama anak perempuan Absalom Yaitu Tamar Tetapi tidak menuliskan nama ketiga anak laki-lakinya Ini catatan kita yang pertama Lalu, yang kedua Anak perempuan Absalom itu diberikan keterangan tambahan Yang sangat cantik Dalam terjemahan bahasa Inggris New International Version Di sana dituliskan She became a beautiful woman Berarti Tamar bertumbuh sampai dewasa Masih hidup dan menjadi seorang perempuan yang cantik Catatan terakhir Berdasarkan kehidupan Absalom yang dipenuhi kejahatan Ketidaktaatan Absalom tersebut mendatangkan kutuk kepada anak-anaknya Kitab Taurat ulangan 28 ayat 18 Mencatat salah satu kutuk Bagi orang yang tidak mentaati Tuhan Adalah terkutuklah buah kandunganmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!